Makassar Internasional Halal Trade and Business tahun 2023 yang digelar Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia resmi dibuka di Hotel Klaro Makassar selasa 4 Juli 2023. Perhelatan akbar bertaraf internasional ini juga dimeriahkan perwakilan lima negara seperti Mesir, Amerika, Uzbekistan, Jepang, Thailand, dan Malaysia. Selain toko dan pengusaha dari luar negeri, kegiatan ini juga turut dihadiri oleh sejumlah toko dan pejabat Indonesia. Toko kenamaan Indonesia Yusuf Kalla turut hadir pada hari kedua gelaran nihrab 2023. Yusuf Kalla mengungkapkan bahwa siapa saja bisa memaknai bisnis itu sendiri dan bisnis dalam Islam adalah bagian dari muamalah. Penjawat Sekretarias Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Darmawan Bintang, juga turut hadir dan ikut membuka Makassar Internasional Halal Trade and Business Summit and Expo. Selain itu, sejumlah toko lainnya juga turut hadir memeriahkan rangkaian acara yang digelar oleh saudagar muslim Indonesia ini. Pada perhelatan kali ini, Ketua Ismi Sulsel, Yusran Paris, mengatakan bahwa khusus pameran pihaknya sengaja memilih produk-produk andalan dari Sulawesi Selatan. Produk-produk UMKM ini diharapkan bisa terekspos hingga mancanegara. Dalam event ini pula, Ismi Sulsel juga bakal membagikan seribu sertifikasi halal untuk UMKM. Acara tersebut akan berlangsung dari tanggal 4 hingga 6 Juli 2023 dengan berbagai rangkaian kegiatan dan salah satu tujuannya agar dapat menjalin kerjasama dengan saudagar-saudagar dari seluruh dunia. Terima kasih telah menonton!